bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman welcome back to my youtube channel jumpa lagi di channel vera kursus mengemudi nah di video kali ini vera akan mengajarkan siswa dinda teman pertama oke din jadi kalau kita mau menyalakan mobil nih ada lock ACC on dan start jadi kita masukkan dulu kuncinya kemudian kita arahkan ke on hilangkan dulu indikator suhu temperatur airbag baru kita nyalakan kita start oke coba cabut kuncinya ya lagi tarik oke nyalakan kembali nyalakan dulu nanti ada indikator yang hilang satu lagi baru deh ya kayak gitu ya paham guys kalau ini scene kanan ke bawah matikan scene kiri ke atas matikan jadi prinsipnya kalau mau belok kanan kita nyalakan scene-nya ke bawah kalau mau belok kiri kita nyalakan scene-nya ke atas jadi kanan ke bawah kiri ke atas kanan ke bawah coba scene kanan tapi indikator saya tidak menyala ya karena lagi bermasalah yang kiri yang nyala oke coba nyala kiri ya kan iya guys coba matikan scene-nya nyalakan yang kanan matikan kiri matikan kanan matikan kiri matikan oke kalau ini ini lampu senja ini lampu besar yang biasa kita gunakan pada malam hari nah kalau ini lampu senja lampu senja ya lampu senja maaf ini dalam keadaan off ini lampu senja lampu besar ini matikan ya senja besar matikan oke coba lampu senja lampu besar matikan semua lampu lagi nyalakan lampu besar matikan semua lampu lampu senja lampu besar kalau lampu jauh coba nyalakan matikan nyalakan matikan oke matikan semua lampu ya sekarang sekarang nyalakan lampu besar lampu besar itu lampu jauh ya ya jadi saya ulangi lagi ya ini lampu senja lampu besar lampu jauh matikan lampu jauh matikan semua lampu nah nyalakan lampu senja lampu besar kalau ini lampu fog lamp lampu kabut nah ini off ini on off on off on coba kasih off dulu on off off sudah oke jadi matikan dulu semua lampu kalau lampu tembak ini lampu kode-kode biasanya hike beam itu biasanya pernah tidak orang iya kasih duluan antara kita mau duluan atau kita memberi jalan coba ya kayak gitu ya sama sih halnya dengan klakson biasanya orang pakai penggunaan kalau yang ini ini untuk mengeluarkan air piper nah coba kalau ini yang sekali gunakan ke atas mist nah coba lagi kalau yang ini intensif jadi dia tetap menyala tapi jadah berhenti lihat ya lihat dulu nah jadi dia tidak bakalan mati lain yang kayak tadi yang ke atas nah coba coba sekarang yang low kan tadi intensif low nah low beda lagi nah semakin cepat kalau height beda lagi deh kan kalau mau mematikannya kita ke mana dulu ke low intensif off coba sendiri kasih keluar air wipernya air wiper sayang ya yang sekali gunakan sekali gunakan yang ke atas ya yang intensif yang low yang high oke matikan semuanya oke matikan semuanya belum mati tuh sekali lagi ke atas sekali lagi ya sudah jadi itu penggunaan wiper tergantung dari curah hujan yang ada kalau grimis pakai yang mana tergantung kamu mau pakai yang mana kalau deras pakai yang mana yang penting jarak pandang kamu kelihatan ke depan tidak kabut-kabut oke jadi kalau yang ini untuk mengatur kaca spion ini mengatur kacanya jadi kalau yang L kiri ini matikan yang ini R kanan jadi perhatikan ya yang L saya gerakan mirror ke kiri coba perhatikan jadi ini bukan untuk melipat spion ya kalau tombol melipat spion tidak ada di ini mobil saya setiap mobil beda-beda interiornya ya oke sama juga halnya dengan yang sebelah kanan jadi sama penggunaannya guys paham ya guys ini kalau ada gambar seperti ini ini namanya ini 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 kunci kaca ini kalau kita tekan kuncinya apa kacanya terkunci kalau kita tekan ke bawah kacanya terkunci coba lihat ya tidak bisa naik kaca penumpang sebelah kiri lihat coba tidak bisa naik kan tapi kacamu bisa kaca penumpang yang terkunci kalau kita kasih off semuanya bisa jadi kalau mau menurunkan kaca ditekan ke bawah kalau menaikkan tarik ke atas oke jadi kalau ini untuk buka tangki tangki bensin sama ini eh bukan maaf ini tangki bensin ini bagasi lantaran ada lalat tidak nanti handlenya ditarik saja ke atas nanti di handle ditarik ke atas tuh oke oke sudah jadi kalau ada gambar pertamina berarti itu yang tutup tangkin bensin ya kalau ini bagasi tapi tergantung dari jenis mobil sih ya setelah itu kita pegang ini setir ini di jarum jam 9 dan 3 ya kalau kita mau memastikan ban lurus begini caranya sekarang bannya lurus kan bannya lurus coba perhatikan ke depan bannya lurus coba putar setirnya ke kanan putar dua tangan sayang putar ayo lagi putar terus sampai full full kanan lagi ya coba lihat bannya bengkok kan untuk meluruskannya kamu balas dua kali ke kiri dua kali ke kiri satu ayo ah dua coba lihat lurus kan nah coba kita putar ke kiri setirnya kiri full putar terus ayo lagi lagi nah kembalinya dua kali satu nah dua kayak gitu ya nah putar lagi ke kanan full jangan ambil dari dalam sayang dari atas ya ayo lagi sudah mentok balasnya ke kiri dua kali satu dua oke jadi harus kembali ya kalau hitungan satu harus kembali ini kan diputar harus kembali ini normal oke nah jadi kalau yang segitiga merah sana itu lampu hazard coba tekan nah itu lampu dua tapi saya punya indikator kan gak nyala oke matikan yang mau minta terus iya eh bukan lampu hazard itu pada saat kita danger jadi bukan dipakai untuk perempatan mau lurus biasanya kalau orang keliru guys dikira nanti kamu mau belok kiri ataupun ke kanan jadi kalau mau lurus gak usah nyalakan lampu dua lampu hazard ya oke